Kanan asli, kanan kiri Langsung lari Patuhnya gak boleh bunyi Kanan kiri angkle Sampai pinggir Kurang pinggir Angkle kiri kanan Angkle kiri kanan Angkle kiri kanan Lari angkle Lari angkle Lari angkle Angkle kiri angkle Halo badminton lovers How are you today? In this video, I will not teach you about badminton teknik But I will show you about badminton footwork There are two kinds badminton footwork in this video This badminton footwork very effective to use in badminton doubles or badminton singles Especially for short player like teenager or short self-taught Kawan-kawan dan sahabatku yang ada di Indonesia Mengerti gak kira-kira kalau saya pakai bahasa Inggris? Saya khawatir tidak mengerti Saya ganti menggunakan bahasa Indonesia aja ya Supaya kalian mudah mengerti Dan bagi para pemain yang ada di luar negeri Mungkin bisa mengikuti video ini melalui subtitle yang akan saya siapkan Eh, ini adalah pemain otodidak yang ikut berlatih Baiklah, kita fokus kembali pada materi yang ada di video ini Kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir Jangan di-skip supaya kalian mudah mengerti apa yang akan saya sampaikan Pahami perbedaan kedua badminton footwork di video ini Dan tinggal kalian pilih suka yang mana Untuk badminton footwork di video ini Bisa digunakan pada saat kalian bermain badminton ganda Di area belakang maupun pada saat kalian bermain badminton ganda Di area depan Nanti akan saya tunjukkan pengamplikasiannya Pada saat diberi feeding shuttlecock Angkle kiri kanan Angkle kiri kanan Angkle kiri kanan Angkle kiri kanan Gerakan badminton footwork di video ini Sangat membantu bagi pemain yang berpostur tubuh pendek Seperti anak-anak usia belasan tahun 9 tahun sampai 15 tahun Bahkan sangat berguna untuk para pemain otodidak Yang sudah lanjut usia Karena tidak mempunyai kecepatan dan kekuatan kaki Dalam melangkah lebar Para peraga di video ini adalah atlet BP Kusuma Tangkas dari berbagai usia Dan ada juga otodidak yang ikut berlatih Dan ingin belajar tentang footwork badminton ini Supaya kalian memahami badminton footwork di video ini Yang ada dua jenisnya Maka para peraga saya instruksikan Untuk melakukan gerakannya secara perlahan Jika kalian sudah mengerti gerakannya dan hafal Maka kalian bisa melakukannya secara cepat Sehingga dalam mengejar shuttlecock ke area manapun Bisa terjangkau menggunakan kedua footwork ini Kalian pilih sendiri nantinya Yang cocok bagi kalian adalah gerak footwork yang pertama Ataukah gerak footwork yang kedua Jadi jangan bertanya kepada saya Mana yang lebih bagus Semuanya bagus Tinggal kalian suka yang mana Kalian terbiasa dengan yang mana Jadi kalian coba keduanya Kemudian kalian juga coba praktekkan Maka kalian akan tahu efektivitasnya Ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Masih memanfaatkan kedua badminton footwork tersebut pada permainan ganda Dan di area depan Kita belajar bertahap ya Di sini untuk tahap awal yaitu belajar shadow badminton footworknya terlebih dahulu Ini kita asumsikan bahwa pemain depan ketika melakukan netting atau mendorong di area kiri Kemudian lawan mengembalikan ke area ujung yang lainnya Oh iya By the way saya sudah pernah membuatkan video tentang badminton footwork Linknya sudah saya siapkan di pojok kanan atas itu Atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video Ada 17 macam yang sudah pernah saya tunjukkan di video terdahulu Kini kalian perhatikan pemanfaatan salah satu badminton footwork di video ini Yang tadinya kalian anggap sebagai footwork yang santai Tapi sangat bermanfaat sekali untuk pemain single juga Berikut ini contoh pemanfaatan badminton footwork di video ini Yang saya aplikasikan dalam permainan single Saya asumsikan atlet melakukan pukulan smash silang Dan dia harus mengejar bola ke ujung silang yang lainnya Di dalam badminton sport Footwork merupakan salah satu hal yang terpenting selain badminton teknik Sebab badminton teknik tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna Apabila tertinggal gerak langkah kakinya Begini praktek badminton footwork di video ini ketika di briefiding shuttlecock di area depan Kini cobalah fokus untuk memahami perbedaan gerakan kedua badminton footwork di video ini Sekilas nampak sama tetapi sesungguhnya berbeda Ini adalah gerak badminton footwork yang pertama Sedangkan ini adalah gerak badminton footwork yang kedua Ingat perbedaannya di angkle Untuk yang jenis pertama angklenya di akhir Sedangkan untuk jenis yang kedua angklenya di awal Si kecil berusia 11 tahun ini dia lebih suka menggunakan badminton footwork yang kedua Sedangkan pemain otodidak ini lebih suka menggunakan badminton footwork yang pertama Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Angkle kiri Oh, itu tidak apa-apa Angkle, kanan kiri Bagaimana dengan kalian? 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 Bagaimana dengan kalian?